Rema hari ini, kisah para rasul 4 ayat 29b. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Di zaman yang disebut makin maju dan modern, memberitakan Injil menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Semakin banyak orang yang mengedepankan logika dan kenyataan. Hal itu membuat kita sukar untuk masuk dalam pembicaraan tentang kerohanian. Bisa jadi keluarga, teman-teman, atau kenalan kita akan memandang dan menganggap kita aneh ketika kita bicara tentang Tuhan dan kebenarannya. Kita pun menjadi ragu dan takut untuk menyampaikan berita keselamatan. Kerasaan takut inilah yang menyebabkan kita gagal mencapai tujuan dan impian ilahi yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bisa kehilangan kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Dalam skala yang lebih besar, ketakutan menjadi salah satu penghambat gereja untuk berkembang. Para rasul pun pernah mengalami rasa takut ketika para imam dan penguasa bersatu untuk membungka mereka. Namun dalam ketakutannya, mereka justru berdoa. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Dicata dalam Alkitab, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Sehingga mereka bisa memberitakan firman Allah dengan berani. Pengurapan apostolik yang mereka terima dari Tuhan memunculkan keberanian ilahi dalam diri mereka. Pengurapan yang sama akan kita terima ketika kita menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan untuk melakukan amanat agungnya. Kita mungkin bukan siapa-siapa, kita bahkan tidak pandai bicara. Namun, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, roh kudus yang akan memberi kita hikmat dan keberanian. Roh kudus yang akan mengurapi kesaksian dan perkataan sederhana kita, sehingga mampu menjama hati yang paling keras sekalipun. Oleh sebab itu, kuatkan hati dan mulailah melangkah masuk dalam kegerakan apostolik akhir jaman yang sedang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kerjanya. Jangan takut, sebab Tuhan berdiri di sisi kita. Tangkap dan terima pengurapan apostolik yang sedang diimpartasikan saat ini. Yang akan memberi kita keberanian untuk menjadi saksi Kristus dan melakukan perkara-perkara yang besar bagi kerajaan Allah. Apakah Anda sudah menerima dan melangkah masuk dalam kegerakan apostolik? Jika belum, apa yang menghambat Anda? Apa langkah pertama yang sudah Anda lakukan dalam kegerakan apostolik ini? Apa yang perlu dan harus Anda lakukan agar Anda memperoleh keberanian ilahi untuk melakukan amanat agung Tuhan? Tuhan Yesus, berilah kami keberanian ilahi untuk meresponi amanatmu. Urapi kami dengan urapan apostolik dan pakailah hidup kami untuk menjadi saksi-saksimu sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami dalam menjalankan mandat apostolik yang Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keberanian ilahi datang kepada mereka yang menyerahkan diri dipakai Tuhan untuk melakukan amanat agungnya. Terima kasih telah menonton!